DPRD Maluku tidak melakukan pengambilan batas tanah yang menjadi objek eksekusi. DPRD Maluku menanggapi aspirasi yang disampaikan itu Ketua DPRD Maluku Ben Hurwatu pun mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi 1 dan 4 untuk membicarakan hal itu. Tim investigasi yang diminta masyarakat bertujuan untuk memastikan batas lahan yang telah dieksekusi tersebut benar-benar milik keluarga Peters. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk proses penanganan ini dia bisa dilaksanakan secara baik dan yang paling penting adalah jangan sampai ekses-ekses daripada proses eksekusi ini kemudian masyarakat kita menjadi terlantar dan tidak diperhatikan. Kita akan koordinasi Komisi 1 dan Komisi 2 dan ini kan terkait dengan pengambilan batas. Ada konstatir gitu artinya dia pencocokan, pencocokan lahan-lahan mana yang menjadi tanah milik negara dan mana yang menjadi milik pihak yang telah memenangkan perkara ini. Eksekusi lahan pemukiman di Jalan Jenderal Sudirman yang dilakukan pengadilan negeri Ambon mengakibatkan 22 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan sebagian mengungsi di tempat ibadah yang berlokasi di lokasi eksekusi. Rida Raiman, Lama Lunga melaporkan.